Inilah bukti nyata keampuan surat Al-Fatihah yang dibacakan setiap sholat fardu sebanyak 7 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah SWT Amin ya Perlu saudaraku semuanya ketahui bahwasannya Al-Fatihah adalah umul Quran Surat yang sangat mulia dan banyak rahasia yang terkandung dan hikmah yang besar dalam surat ini Dalam sebuah hadis menjelaskan tentang rahasia dan kelebihan dari surat Al-Fatihah ini Dalam karangan kitab para wali-wali Allah ya wali-wali besar seperti kitab Samsur, Ma'arif, Kubroh, Mambul, Usul, Ikhma, dan kitab-kitab yang lainnya Menjelaskan tentang kelebihan surat Al-Fatihah yang sangat luar biasa dan agung Ada pun inilah ya kelebihan dari kita membaca surat Al-Fatihah 7 ayat 7 kali Dan kita awali dengan bacaan Bismillah setelah sholat fardu Nah yang pertama itu akan berfungsi sebagai obat dapat menyembuhkan penyakit Surat Al-Fatihah yang menjadi kunci pembuka segalanya Inilah mengapa Al-Fatihah dapat menyembuhkan penyakit dan membuka dari segala urusan kebaikan Nah seperti yang dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya Dan kami turunkan dari Al-Quran ya Suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang berimat Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang sulim selain kerugian Kemudian yang kedua Pembuka pintu segi Selain dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakitnya Al-Fatihah juga bisa memudahkan kita untuk mendapatkan banyak rezeki Dipercaya ya ketika kita membaca Al-Fatihah ini Sebanyak 41 kali di sepertiga malam Atau ketika sahur Maka Allah SWT akan membukakan pintu segi dan dimudahkan segala urusannya Kemudian yang tiga Dimudahkan hajatnya Allah SWT akan mengaburkan segala keinginan Bagi setiap orang muslim yang membaca Al-Fatihah ini Sebanyak 40 kali di antara sholat sunnah dan sholat fardu subuh Yang keempat Bisa untuk ayat rugiah Al-Fatihah ya Merupakan bacaan rugiah yang sangat penting Dimana rugiah menjadi salah satu metode untuk mengeluarkan gangguan jin Atau setan yang masuk ke dalam diri manusia Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwat bukhari dan muslim Kemudian yang kelima Ampunan dosa Setiap manusia seringkali berbuat salah Maka dari itu Dengan rajin ya Dan ikhlas membaca Al-Fatihah Maka Allah SWT akan memberikan ampunan atas dosa yang telah diperbuat Baik saudaraku Itulah beberapa contoh kelebihan dalam kita mengamalkan Surat Al-Fatihah 7 ayat 7 kali Sebanyak 40 kali dan 41 kali setelah sholat fardu Dengan mengamal Ataupun mengawali ya Maaf mengawali Bacaan Bismillah Dan semoga ini bisa bermanfaat Dan jika ada yang perlu ditanyakan Seputar masalah asmara Jodoh, keresekian, rumah tangga Kebatian dan juga hal-hal gaib Bisa langsung hubungi di kontak nomor yang ada di bawah ini Dan saya Kang Sudiro pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton